Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik Sebanyak 19 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara direkomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU Daerah tersebut diantaranya Kabupaten Konawe, Konawe Kepulauan, Kolaka, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Kota Kendari Di Kota Kendari terdapat 5 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompok mengatakan PSU itu direkomendasikan berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Kota Alasan digelar PSU bervariasi Mulai dari pemilih tidak terdaftar, pemilih di bawah umur, memilih lebih dari satu kali sampai penggunaan hak pilih orang lain Secara umum kalau kita lihat ya, ada pemilih yang tidak memenuhi syarat Menyalurkan hak pilih pada TPS-TPS bermaksud sehingga Untuk jenis pemilihan yang pemilih tersebut tidak memenuhi syarat Bawaslu merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang Diberikan waktu kepada KPU untuk menyiapkan tenisnya Jadi nanti KPU menentukan nanti jadwalnya Karena ini kalau PSU kan harus dimulai dari awal lagi Termasuk memberitahukan lagi kepada para pemilih yang berhadir Jadi kita hanya mengirim, nanti masalah waktu Tentu Jadi pemilih yang tidak memenuhi syarat itu Misalnya ada pemilih yang ber KTP di luar Provinsi Sulawesi Tenggara Atau di luar Kamupaten Tempat yang bercoblos Dia tidak terdaftar dalam DPT Dan tidak mengurus DPTB Kemudian menyalurkan hak pilih di salah satu TPS Misalnya yang kejadian di Pondale Warga masyarakat dari ponsel Untuk menyalurkan TPS itu Sementara yang bersangkitan itu tidak terdaftar sebagai DPT Maupun DPTB di TPS bersangkitan Kemudian ada yang dari Sulawesi Selatan Misalnya yang di Mana? Di Nambo Di Nambo, di Kota Kendari Itu ada dari Sulawesi Selatan Itu yang paling menonjol Selain PSU di 11 TPS di 7 kabupaten kota Bawaslu juga merekomendasikan Pemungkutan suara lanjutan atau PSL Di 2 TPS di Kabupaten Munda Barat Tim Liputan melaporkan dari Kendari Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik Terima kasih telah menonton!